Gelapkan uang 73 orang Jemaah Umroh sebesar 1,8 miliar rupiah, Kepala Cabang Travel Agent Umroh diringkus polisi. Penangkapan pelaku berawal dari laporan Jemaah yang gagal perangkat Umroh sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Kepala Cabang Travel Agent Umroh di Palembang bernama Sukianto Pangestu. Pelaku ditangkap lantaran telah melakukan penggelapan uang puluhan Jemaah Umroh dan uang kantornya dengan total kemudian mencapai 1,8 miliar rupiah. Menurut keterangan kasat reskrim Polrestabes Palembang, ada sebanyak 73 uang Jemaah yang digelapkan pelaku, di mana masing-masing Jemaah sudah menyetorkan uang sebesar 40 juta rupiah untuk berangkat Umroh. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara tidak menyetorkan uang perusahaan dan uang Jemaah ke kantor pusat di Jakarta. Tak hanya itu, agar aksi penggelapan yang dilakukan pelaku tidak ketahuan, pelaku selalu menggunakan alibi keberangkatan Umroh ditunda karena tidak ada kuota keberangkatan. Alasan masih masa pandemi. Dan ada sekitar 73, plus minus ya, 73 orang yang nasabah bah yang memang harus berangkat Umroh, tapi belum ada kejelasan keberangkatannya, karena dia alasan depending, depending, depending. dan masing-masing peserta yang akan lihat Umroh itu sudah menyetorkan uang kurang lebih 40 juta per orang. Jadi kalau di total 1,2, eh 1,4 lah ya. Milyar lah. 1,2, 1,4 M. Milyar. Ya mungkin dia dari ekonomi bisa, dari visi mungkin melihat tergirur, melihat uang besar ya, bisa saja.